Assalamualaikum, jumpa lagi sekarang di Anggrek Bumoy aku mau tempel-tempel Anggrek Katleamantini seperti itu mau aku tempel di kayu seperti ini kayunya ya lumayan segede gitu ya diameter 12 cm kayunya kayu munggur, saya dapat dari adat tangga minta gitu ya caranya ditanam seperti ini saya tanamnya di pot, biasa saja di pot, kemudian diisi dengan tanah ya ada beberapa teman yang mengisinya dengan semen, itu juga boleh, silahkan ya, saya isi dengan tanah supaya bisa saya tanami dengan tanaman ya, sudah aku siapkan tanamannya ini, tanaman apa namanya, coba yuk saya malah gak ngerti namanya ini, jadi rumput-rumputan seperti ini, jadi pilih tanaman yang tidak tinggi jadi ini satu polybag saya bagi menjadi enam kemudian aku tanam di bawah sini ya oke, sebenarnya tujuan saya untuk menempel anggrek di sebatang kayu seperti ini tujuannya untuk menghemat tempat atau menghemat pot juga jadi dari saya punya empat katlea sebenarnya ada yang saya tanam di pot ada yang saya tempel di pakes gitu ya jadi keempat-empatnya mau saya tempel di kayu ini nantinya ya tuh, ini sudah selesai pada bagian bawahnya ini tanaman di bawah ini silahkan pilih saja boleh tanaman yang lain juga boleh silahkan ya nah, ini sudah selesai kemudian kita lanjut ke bagian atasnya saya mau nempel katleanya itu di atas sini ya ya, jadi nempelnya ini aku ambil dua dulu deh ya ini yang satu saya tanam di pot sebelumnya dan satu saya ditempel di pakes jadi diikutkan saja biar enggak stres tanamannya media sebelumnya diikutkan saja ditempel di kayu ini ya nempelnya menggunakan tali saja saya gunakan tali nilon kecil sekali itu tali nilon warna coklat ya ada di toko besi itu biasa untuk tali apa ya kalau pasang keramik gitu ya pakai tali itu bisa pakai tukang-tukang gitu ya nah, aku pakai tali itu boleh juga pakai tali yang lain jadi pokoknya asal di tali semuanya ini kan baru dua tuh nanti aku tambahkan empat jadi di keempat sisi kayu ini aku tempel ya jadi tidak aku videokan yang jelas cuma di tali gini saja gitu diikutkan media sebelumnya gitu jangan dicabut nanti rusak akarnya juga gitu ya nah nih sudah jadi jadi yang bawah ada tanaman seperti ini kemudian atasnya katlea ini katlea mantini ya sebelumnya dari empat pot ya tuh saya jadikan satu disini tujuannya ya biar hemat aja dan lebih artistik ya kan tuh bentuknya jadi cantik seperti ini kan dan bisa kita pindah-pindah gitu ya kalau teman punya pohon besar di sekitar rumah ya boleh saja ditembel disitu tapi kan tidak bisa dipindahan ini aku punya satu lagi ini dari batang kayu jambu ini ada anggrek kuku macan disini sebelah sini juga kuku macan tuh tapi yang atas saya kasih dindro nih dindro larat tuh belum berbunga sepertinya saya sebenarnya kalau anggrek saya ini baru pemula baru sedikit koleksinya tapi ya cuman buat kreasi saja seperti ini tuh kalau di jejer cantik juga nanti ya nah selainnya aku punya satu lagi ini sebelah sini besok bikin lagi gitu ya kalau punya kayunya juga nih ini dari bonggol bambu aku isi berbagai macam anggrek ya ada katlea ada onci tuh yang atas ini dindro dan dindro macam-macam ini ya ada larat ada dindro macam apa ya belum pernah berbunga ini soalnya tuh jadi saya ikutkan juga itu beberapa media sebelumnya saya tempel-tempel seperti ini lengkap banget 10 macam anggrek saya tempel disini ya semoga mereka hidup jadi ini sebagai inspirasi saja buat teman-teman boleh satu kayu itu satu macam anggrek boleh bermacam-macam juga boleh tuh yang sebelah sini ada anggrek apilum ini apilumnya bertuna saya tempel ke kayu lagi disini ya nanti kalau akarnya sudah nempel di kayu nanti akan aku potong disini potong disini juga jadi mereka nanti akan hidup sendiri tuh cara misalnya seperti itu ya dan ini aku taruh di samping rumah tuh jadi ini tidak full mataharinya sebenarnya jadi cuman setengah hari saja ada sinar matahari ya di kiri kanan juga ada pohon gede jadi agak terlindung memang ya eh ada si Oyen tuh ya tuh pus 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 sini agak takut dia ya sini pus pus wah dia malu-malu tuh ya pus 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 ah dia malah pergi tuh yaudahlah ya pokoknya ini hanya video lucu-lucuan saja tapi semoga bermanfaat ya cukup artistik kan tuh anggreknya jadi ditempel gini boleh terus di atas sini aku digantung di pohon-pohon gini hmm pokoknya manfaatkan apa yang ada di kiri kanan kita gitu ya dan sebelah sana anggrek-anggrek kecil juga belum ada yang berbunga dan ada bibit adenium disini ya oke demikian saja video kali ini nanti kalau berbunga mereka aku akan videokan lagi buat teman-teman oke sampai jumpa lagi wassalamualaikum